Tokyo Trip, Luxury or Ordinary! Kesi, sekarang kita ada di mana? Ada di Miu Maksaka! Miu Maksaka! Acara ini adalah acara wisata bersama member JKT48 berkeliling ibu kota Jepang Tokyo dengan berbagai tema. Kami ingin memperkenalkan dua cara untuk menikmati Tokyo yang saat ini sangat diminati oleh turis dari seluruh dunia. Yang pertama adalah Luxury Course, di mana kita bisa menikmati kemewahan dan yang terbaik dari Tokyo. Satu lagi adalah Ordinary Course, di mana kita bisa menikmati Tokyo dengan harga terjangkau. Nah, wisata Tokyo mana yang akan kamu pilih? Sekarang, ayo kita mulai! Tokyo Trip, Luxury or Ordinary? Konsep yang kita angkat kali ini adalah comfort. Kita akan bagi menjadi dua tim terlebih dahulu. Kemudian akan kita putuskan siapa yang dapat Luxury Course dan Ordinary Course. Dua, yuk, tiga! Eh, monyong! Eh, monyong! Eh, monyong! Eh, monyong! Eh, ini gak bisa luar! Ya, Luxury! Maaf ya! Maaf ya! Maaf ya! Emang pemenang belakangan, emang keluarnya tadi. Pelakangan belakangan. Baunya yang menang. Kita sederhana, tapi kita menikmati dan bersyukur deko dengan apa. Kira-kira tempat mana ya yang akan dikunjungi tim Luxury Course? Untuk Corp. Tidak buka! Oh! Oh! Oooouuuuh! Apa lagi mana? Di halo bintang bintang Lama That Brittany? Siapa yang sudah tutreat, o?? Tidak apa-apa. Tim Luxury Course menuju Edogawa Bas기 yang terletak di barat laut Tokyo. Sekarang kita ada di Edo Gawabashi. Oke, jadi kita beruntung banget ya. Beruntung banget karena kita tarik undian bareng-bareng kan tadi. Dan kita dapet yang Luxury. Jadi hadiah dari Luxury nya itu adalah kita bisa nginep di Hotel Bintang 5. Oh my God. Ya ampun, berapa beruntungnya kita ya? Jadi selain Hotel Bintang 5, hotel ini juga terkenal banget. Sampai orang Jepang juga sering nginep di sini. Dan katanya semua orang Jepang pasti tau. Karena ini hotel selain terkenal, bagus banget. Dan kita beruntung karena... Kita bisa dapet kesempatan ya? Iya, karena untuk reservasi hotelnya aja udah susah banget gitu. Jadi kita sana beruntung. Yeay, jadi gak sabar nih untuk istirahat di sana ya. Oh ini dia, kita sudah sampai. Hotelnya adalah Chin Zansou. Chin Zansou Hotel. Chin Zansou Hotel. Hotel Chin Zansou Tokyo adalah Hotel Mewah Bintang 5 menurut Michelin Guidebook. Wow. Ini parah sih, parah. Gila. Ini tuh bener-bener besar banget hotelnya. Lobby-nya aja. Ini lobby-nya doang. Lobby-nya doang udah sebesar ini. Terus ada apa lagi di sini? Oh ini nih bisa lihat garden gitu Kak. Bisa lihat garden tamannya gitu ya. Keren banget. Wow. Hijau. Luas banget. Luas dan hijau. Enak banget buat dipandang mata gitu. Eh tapi... Kita di Jakarta kan panas. Iya. Udah gak ada yang kayak gini-gini. Mau ke bawah gak? Bisa loh. Boleh. Boleh dong. Kita bisa turun pake tangga. Di taman hotel yang luas ini banyak terdapat benda-benda bersejarah. Bahkan beberapa terdaftar sebagai benda warisan budaya Jepang. Dari sini aja udah keliatan luas banget ya. Kayak seger. Iya. Santai-santai gitu di sini enak kali ya. Ini bagian dari hotel ya. Senangnya. Ya ampun. Dan gak cuma sampai sini ternyata di sana lebih besar lagi deh. Iya itu masih ada jalan bersabang dua. Aduh bingung nih kita. Kita mendingan ambil jembatan merah. Taman yang luas dan alami di tengah hiruk piku kota menjadi salah satu alasan Hotel Cinzanzo mendapat predikat Hotel Bintang 5. Ini kita mau nginep di Hotel Bintang 5. Ini kita mau nginep di Hotel Bintang 5. Ini kita mau nginep di Hotel Bintang 5. Wow. Des? TV-nya gede banget parah. Wow. Wih. 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 Ompuk banget. Wih. 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 Wih hmm. Ya ini dia. Des aku udah kayak poz, belum Des? Kamu asisten buas. Aku buasnya. Hehehehe. This can see. Who is like me. This can sign ordinary would be proud of us. All gowns women tired suppose! Nah, wih, kapan lagi ya deh kita bisa nginep hotel kayak gini, parah. Faye dan Desi menghabiskan waktu mereka dengan pengalaman tak terlupakan di Hotel Bintang 5. Sekarang mungkin kita akan istirahat dulu di klasir yang sangat empuk. Iya, satu, dua. Ayasumi nasai. Ayasumi. Enak banget. Tim Ordinary Course sudah mewawancarai turis asing yang sedang datang ke Jepang. Mereka bertanya tempat yang bisa didikmati dengan milia terjangkau. Jadi ya, saya akan mengurangkan tinggal di Hotel Capsule di Tsukiji. Ini bagus dan sangat bagus. Saya sangat mengurangkannya. Ordinary Course kali ini akan menginap di Hotel Capsule model baru. Tim Ordinary Course Nania dan Shani sampai di Tsukiji yang terkenal dengan pasar Tsukijinya. Mereka kayaknya asik banget deh. Kayaknya kita harus cari. Di hotel berbintang lima. Gila, kita juga dong. Di hotel apa, berbintang berapa nih sama mereka. Kayaknya memang di sini ke sini nggak ada hotel. Eh, ini apa nih? Ini First Cabin. First Cabin. Oh, hotel. Yuk, yuk, yuk. Hari ini mereka akan menginap di First Cabin. Hotel yang terkenal sebagai Hotel Capsule Gaya Baru. Hari ini rumahkan dengan райon untuk disangkapan, Ritahkan dan ripida. Harga? Tak, ini pula. Hari ini rumahkan membuat payчик. Hari ini rumahkan percaya kepada Sini. Hari ini rumahkan percaya untuk Merahkan Al Capsul Capsule. Saya terima kasih. Hari ini rumahkan kepada Anda. Setuju ke rumahkan percaya. Hari ini rumahkan percaya di Bogota. Hari ini rumahkan percayaan percaya. Saya membuat pengakitanya. Jangan percaya tidak membuat penuh. Harga bukan percaya. apa yang dihayaan percaya? Saya membuat penuh dari k trabalhar dengan percayaan percaya. Oh yaudah kita coba aja deh, coba aja deh Coba aja yuk Oke, ini agak besar ya? Saya ini maaf-maaf aja nih, kan aku badannya besar Jadi kayaknya aku butuh first class sih Yaudah aku bisnis class cukup ya? Kamu sederhana banget Iya lah, first class Yang bisnis class Oke Keluar ya? Hah? Oh ladies Itu apa tuh siapa? Oh, kayaknya dipisah deh kalau perempuan sama laki-laki Lantai pria dan wanita terpisah Dan untuk masuk tiap lantai perlu kartu khusus First class Kira-kira kamarnya seperti apa ya? Tokyo Trip Luxury or Ordinary Tokyo Trip Luxury or Ordinary Tokyo Trip Luxury or Ordinary Ini lucu banget Wow Lucu banget, lucu banget First class Oh, first class Wow Ada TV-nya, oke oke Lucu banget Boleh masukkan nih? Boleh boleh Wow 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 Oh, oke Oh, jadi locker-nya barang-barangnya taruh di sini Baggage ya? Oh Oh Hi Kalau mau nonton TV Jadi supaya ga berisik, colokin di Di Sini Oke Earphone Sini Televisi Shania terlihat menikmati kenyamanan kamar first class Wow Lucu ya, bagus nih Filmnya Terus kesana Business class Kamar aku nih Wow Hahaha Ini keras, gak bayang, oke Ini business class Wow Ini cuman dari suma kasuro Iya bener Coba Dan ini tuh mau kos ya? Iya Wow Ini kunci Ini kunci Ini kunci Aku mencoba box Oke Oh, jadi baru-baru taruh di sini Wah Shania kenapa ya? Shania Yes Kan kamarku kecil nih Ini taruh mana ya? Titip kamar Oh, boleh gak? Tidur aja sebelah kamu Hei Jadikan bullying Hei Titip ya Kamu nitip nanti Kamu ganti baju di sini juga aja Oke Oh iya Jangan khawatir Saat ada banyak barang bawaan Kita bisa loh Menitipkan barang di resepsioni Sampai waktu check out Mas Shania Bagai sana Enak loh Enak lah Bagai Kamu gimana? Bisa tidur gak nanti? Bisa kok Ini buat satu orang cukup Enak juga ya ternyata ya Iya Gak apa sih Seru kan? Pengalaman baru Iya Coba dulu ya Oke Oke Kita tutup Good night Aesu Minasun Tokyo Trip Luxury or Ordinary Jadi Course mana yang akan kamu pilih? Berikutnya Kita akan mengangkat tema Exciting Sekarang kita undi lagi ya Kira-kira tempat mana ya yang akan dikunjungi tim Luxury Course? Wow Naik kapal pesiar di Teluk Tokyo Kita gak dapet deh Eh hati-hati Eh hati-hati nabrak itu Karang S Karang S Karang S Kira-kira lagi di Alaska Tidak pernah nanti kawasan Seru banget ya Tim Luxury Course Shania dan Shani Sampai di Shinagawa Kawasan bisnis di Tokyo Kita kan berarti naik kapal ya Iya Ini asik banget ya Ini asik banget gak sih Pemandangannya malam ini kan Iya enak masih Ini kayak apa sih Kayak jebatan-jebatan Di dorama-dorama gitu Maik sepeda gitu Iya Hari telah benar-benar gelap Dan turun sedikit hujan Ini ya? Ini musuh banget ya Ini sih Ini musuh banget Yang berkapasitas 35 orang Kali ini Karang disewa full Untuk kita saja Harganya 150.000 Yen Untuk 2 jam Dadah Bye-bye 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 Mau pulang dulu ya Dadah Kita mau pergi Bye-bye 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 Aqui ini Tokyo Tower Oh Toki Tower Toki Tower Toki Tower Toki Tower Toki Tower Toki Tower tuh ini ya Lambangnya Tokyo banget ya Ya Tim Ordinary Course sudah mewawancarai turis asing yang sedang datang ke Jepang. Mereka bertanya tempat yang bisa diikmati dengan milia terjangkau. Saya mengurangkan pergi ke Tokyo Tower karena ini tempat yang hebat, memiliki kelihatan yang cantik dari kota ini, kemampuan yang hebat, dan tempat yang harus melihat. Jadi, tim Ordinary Course akan pergi ke Tokyo Tower. Fede dan Desi menuju Akabanebashi di pusat Tokyo. Dimana nih kafe? Dimana ya. Aku sudah memutuskan kita mau kemana. Sepertinya aku tahu. Apa itu kafe? Tokyo Tower. Eh, kita bisa naik nggak sih? Bisa, kenapa nggak? Bisa. Terus. Ini tinggi banget loh. Naik apa ke atasnya? Ada listnya gitu. Tapi sebelumnya aku pernah ke Tokyo Tower, tapi aku nggak pernah ke naik, maksudnya pas naik view-nya itu belum pernah. Oh, belum pernah ke atasnya berarti? Udah pernah ke atas, tapi belum pernah pas malam. Katanya kalau malam itu suasananya beda lagi. Lebih bagus sekali ya. Kita coba mau nggak? Mau. Karena Tokyo Tower ini terkenal banget. Jadi kita harus coba. Oke. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Tokyo Tower. Cantik. Oh iya, lampunya dinyalain. Terus jadi, gimana ya? Keren banget gitu dari deket. Aku sebenarnya belum pernah pas liat kalau malam. Yang kan lampunya nggak kelihatan kan? Oh, manti gitu ya. Pas malam lampunya baru dinyalain jadi kayak lebih... Lebih? Lebih cantik. Gimana ya pemandangan malam dari Tokyo Tower? Iya. Iya. Tokyo Trip Luxury or Ordinary? Tokyo Trip Luxury or Ordinary? Tokyo Trip Luxury or Ordinary? Oke, oke. Untuk ke observatorium harus beli tiket dulu. Oke, oke. Dua tiket. Yeay. Pertama, mereka naik ke observatorium besar dengan ketinggian 150 meter. Wah, sampai nih rame juga ya. Oh, ini udah ketinggian berapa gak, Be? Ini 150 meter. 150 meter. Iya. Wih, jago. Oh, kelihatan semuanya. Iya, jadi waktu itu kan aku pernah kesini tapi masih siang gitu. Itu jadi, ya... Cafe Toilet? Itu ini, jembatan ini kita kenal banget kalau masalah. Namanya Rainbow Bridge. Weh, jembatan pelangi dong. Iya. Weh, emang... Emang kenapa dinamain jembatan pelangi? Walaupun cuaca kurang bersahabat, di Luxury Course tetap menikmati lho kapal pesiar di Tokyo Bay. Saya lalui. Ih, lihat. Ih, lihat. Ih, keren banget ya. Iya, tau gede. Sekitar 10 menit dari keberangkatan, mereka pun sampai di Rainbow Bridge, Odaiba. Rainbow Bridge di bawah, saya lalui. Hontani? Iya. Katanya kalau mau... Oke. Setelah mendengar hal tersebut, Shania dan Shani memutuskan untuk menyampaikan permintaan. Satu, dua, tiga. Kira-kira apa ya yang mereka minta? Semoga semua orang yang aku sayang sehat terus. Halim. Kamu apa? Aku tadi bilang, semoga aku bisa ke Jepang lagi sama member jika di fanlet lainnya sama keluarga. Kira-kira permintaan mereka akan terkabul gak ya? Sementara itu, tim Ordinary Course sedang menikmati pemandangan malam di Tokyo Tower. Nih, nih, nih. Eh, ngapel-ngapel. Ini! Ini adalah Look Down Window. Lantai yang terbuat dari kaca dengan ketinggian 145 meter. Jadi bisa lihat langsung ke bawah. Agak serem ya untuk orang yang takut ketinggian. Kau dulu. Oke, 52 kilo. Jadi awalnya cepat ya. Selamat, selamat. Ayo, KB. Satu, dua, tiga. Takut gak? Takut ya? Enggak sih, aku gak lihat ke bawah. Keren. Tim Ordinary Course kali ini menikmati wisata di Tokyo Tower dengan biaya 1.800 yen. Jangan lupa untuk melihat artikel perjalanan mereka hari ini di Tourist Note ya. Sementara itu, tim Luxury Course masih menikmati kapal pesiar malam di Tokyo Bay. Wow. Kamu langsung lapar gitu gak sih? Terus kamu bingung gak mau makan yang mana dulu? Iya. Nih. Kamu ambil dulu deh, Shani. Aku mau ini kali ya. Ambil. Supnya kali ya. Ini pasta gitu ya. Pasta seafood. Atau ini sup atau apa ya? Shani memilih pasta makaroni yang berisi banyak makanan laut seperti cumi-cumi, udang, dan perang. Oh kayak sumpit banget nih. Enak. Enak. Itu apa? Kayak apa seafood? Ini makaroni. Terus mungkin kuahnya dia ada tomatnya kan? Oh jadi agak asem-asem gimana gitu? Aku ya mau coba ya. Ini ada ikan juga, aku mau coba. Shania menyantap roast beef yang berporsi besar. Enak kak. Kamu suka ada bingkang. Suka. Kau sih kamu suka banget ini? Nanti ya konverin. Tapi itu juga gak kalahin. Hmm, makannya kayak apa ya? Oh panas. Emang makanannya kayaknya kita bener-bener dapet yang beruntung banget deh. Soalnya makanannya kayak mewah banget semua gitu. Itu. Kamu pernah makan di kapal gini gak sih? Enggak. Enggak pernah. Enggak, baru sekali ini. Iya. Baru sekali ini? Iya. Bahkan aku naik kapal terus kayak gitu. Kamu baru sekali ini? Iya. Sama dong sama aku. Sama dong sama aku. Naik kayak kapal sampan gitu tau gak sih kak? Apaan? Getek. Iya. Kau naik kapal kayak gini gak pernah. Kamu tau gak sih kalau dikali ada yang bambu gitu ya? Gitu aku bener. Untungnya kita dapetnya luxury ya. Iya bener banget. Enak juga. Pokoknya kita hari ini senang banget. Tokyo Trip Luxury or Ordinary. Jadi, course mana yang akan kamu pilih? Saat mereka sedang berjalan-jalan di Tokyo. Apa? Itu ada apa? Tourist Information Center. Oh iya. Masuk yuk. Masuk yuk. Selamat datang. Oh. Bisa bahasa Indonesia. Ini adalah Tourist Information Center. Tempat kami memberikan informasi tentang Jepang kepada turis. Di sini kami melayani pemesanan restoran dan optional tour. Oh. Jadi bisa pesen restoran di sini ya? Iya. Oh. Katanya bisa ditip koper ya? Iya. Bisa juga ditip koper di sini. Enak ya. Berarti kalau lewat sini jalan-jalan di Jepang tenang dong ya? Iya. HIS ada 18 cabang di Indonesia dan 299 cabang di Jepang. Wow. Berarti kita ke Jepang udah bersahawati lagi ya? Iya. Kalau pergi ke Jepang pastinya dengan HIS. Rampalaman ya? ُ